Intro Meski baru sosialisasi, namun mekanisme pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi atau NIC ditentang pedagang dan pembeli. Masyarakat berharap ada mekanisme yang lebih sederhana untuk membeli minyak goreng. Kalau saya sekarang dulu jual, sekarang saya udah gak mau jual lagi karena adanya sistem aplikasi peduli itu jadi ribet, repot sayangnya nanti kalau lagi rame juga gak kelayanan gitu loh. Jadi saya gak mau jual lagi tuh. Berarti ini tadinya sempat jualan, lalu sekarang sudah gak lagi apa gimana? Iya, tadinya kira-kira 3 bulan yang lalu masih jual saya. Kayaknya sulit banget, apalagi kita yang udah um, ya enaknya belanja langsung belanja. Gak perlu pakai aplikasi karena kayaknya sulit gitu. Jadi ya susah lah. Tidak hanya di Jakarta, kebijakan pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi ditanggapi beragam oleh warga Depok Jawa Barat. Penggunaan aplikasi peduli lindungi dinilai menyulitkan. Salah satunya karena susahnya sinyal internet. Rencana penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk pembelian minyak goreng mendapat beragam reaksi dari masyarakat. Sejumlah pedagang di Basar Agung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat menilai penggunaan aplikasi peduli lindungi akan menyulitkan. Salah satunya karena sulitnya sinyal di lapak pedagang. Menurut pedagang, pengaturan pembelian minyak goreng masih bisa dilakukan dengan cara pembeli menunjukkan KTP. Dari pertama kita instruksinya KTP ya, belum lindungi. Kendalanya juga ibu-ibu ngomongnya ribut gitu pakai KTP. Apalagi kalau pakai peduli lindung gitu. Kebetulan kalau di sini belum, kalau untuk peduli lindungi kami masih menggunakan sistem KTP. Dan maksimal pembelian setiap satu KTP 2 liter. Selain pedagang pembeli merasa penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk membeli minyak goreng dinilai menyulitkan. Pakai KTP harusnya biasa aja. Kita kan kalau beli minyak pakai KTP, belum antri, belum ineng gitu. Kalau pakai peduli lindungi, ibu? Sama aja. Saya maunya kek. Sama aja, maunya biasa aja gitu. Udah mahal, udah susah, segala kurang semangat. Sebelum diberlakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi peduli lindungi selama dua minggu untuk membeli minyak goreng. Rencananya penggunaan aplikasi peduli lindungi akan mulai diperlakukan sebelas Juli mendatang. Dengan masing-masing identitas bisa membeli minyak goreng maksimal 10 kilogram. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainyus. Belaporkan. Ibu, ayo nonton seputar Ainyus Siang. Di RCTI? Di RCTI. Oke, karena Bapak akan bahas nih, gimana minyak goreng. Dan ada solusi ya, Pak? Tentu ya, dua minggu. Dua minggu, oke. Kami segera kembali. Salah satunya, Ronald Dinyo. Melakukan coaching klinik atau berbagi tips kepada anak-anak. Selengkapnya, sesaat lagi tetap lari seputar Ainyus Siang, RCTI. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!